Al-Fatimah Fatimah Itu kan setelah menikah Tinggal sama siapa? Suaminya Sinten? Ali bin Abi Talib Fatimah ini Sudah pindah rumah Beda rumah dengan rumahnya Nabi Sallallahu alaihi wasallam Ketika Fatimah datang Ke rumahnya Nabi Sallallahu alaihi wasallam Pengen silaturahim Apa yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu alaihi wasallam Begitu Fatimah datang Maka Nabi Sallallahu alaihi wasallam Pun berdiri Untuk menyambut kedatangan Assalamualaikum Yang bukakan pintu siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Cukup sampai disitu? Tidak Segera oleh Nabi Sallallahu alaihi wasallam Disalami Fatimah Diajak berjabat? Tangan Cukup sampai disitu? Tidak Bahkan tangannya Fatimah Dicium oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Cukup sampai disitu? Tidak Fatimah disuruh untuk duduk Di samping Nabi Sallallahu alaihi wasallam Begitulah Nabi Sallallahu alaihi wasallam Mencontohkan bagaimana memuliakan wanita Ini yang menyebabkan Putri-putra Nabi Sallallahu alaihi wasallam itu Merasa nyaman tinggal di rumah Karena keberadaan mereka itu Dihormati Dianggap Sekarang banyak orang tua yang mengeluh Kenapa ya anakku yang nengumah? Orang? Orang betah Lebih senang kembul Karena Kancane Lebih suka mendengar Nasehat Dari temannya dibandingkan Nasehat Orang tuanya sendiri Padahal Kalau kita pikir-pikir Seharusnya Anak kita ini Lebih dekat dengan kita Apa lebih dekat dengan temannya? Lebih dekat dengan kita Kenapa? Karena dia sudah jauh Lebih lama kenal dengan kita Dibandingkan Temannya Temannya kenalnya kapan? SD SMP SMA Sedangkan anak kita Sama kita kenalnya sejak kapan? Sejak lahir Sudah kenal sama orang tua Satu Lebih dekat dengan kita Dua Lebih berjasa siapa? Orang tua Orang tua atau teman? Orang tua Yang ngasih makan Anak itu siapa? Temannya Orang tuanya yang ngasih makan Yang membiayai Yang ngurusi Yang ganti popok Apa temannya yang ganti popok? Tapi kenapa bisa Kemudian dia lebih mendengarkan Omongan temannya Dibandingkan Pembangun orang tuanya Mungkin salah satu penyebabnya Adalah karena Ketika anak datang ke rumah Ini kurang dihargai Sama ayah dan ibu Makanya ketika Fatimah Digitukan sama Nabi SAW Dihormati sama Nabi SAW Dimuliakan sama Nabi SAW Gantian Fatimah pun Memuliakan Nabi SAW Kita dengarkan Kelanjutan hadithnya Dan kalau tadi kan Fatimah Bertamu bersilaturahim Ke rumahnya siapa? Nabi SAW ayahnya Sekarang gantian Nabi SAW Silaturahim Ke rumah Fatimah Ketika Nabi SAW Silaturahim Ke rumah Fatimah Bagaimana Fatimah Menyambut Nabi SAW Persis Seperti Nabi SAW Menyambut siapa? Fatimah Begitu Nabi SAW datang Siapa yang bukakan pintu? Fatimah Cukup berhasil? Tidak Salaman sama Fatimah Kemudian Fatimah Langsung mencium tangannya Nabi SAW Kemudian dipersilahkan Nabi SAW Untuk duduk Di tempat duduknya Fatimah Mirip persis Seperti apa yang dilakukan Nabi SAW Kepada Fatimah Fatimah pun melakukan itu Kepada Nabi SAW Buah itu Kalau jatuh Tidak jauh-jauh Dari Pohon Kecuali 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 Kampret Tapi rata-rata Buah itu Kalau jatuh Ya disitu Maka Kalau nyenengan Pengen Anaknya sopan Anaknya manut Rajin ngaji Rajin sholat Siapa yang disitu? Kita dulu Yang perbaiki diri Sholatnya yang baik Baca Qurannya yang baik Tutur katanya yang baik Otomatis Akan dicontoh Oleh anak kita Begitulah Nabi kita Sallallahu Waduh Memuliakan Siapa? Putri-putrinya Besok InsyaAllah Kita akan sedikit Mempelajari Tentang putri-putri Nabi SAW Yang lainnya Mudah-mudahan Bermanfaat Wallahu ta'ala A'lamu Bisawab Subhanakallahumma Wabihamdika Asyadu An la ilaha Illa anta Astaghfiruka Watiubu ilaik Wassalamualaikum Warahmatullahi Bermuda Wabahmatullahi Wabahmatullahi